Haleluya, Tuhan Yesus baik. Saudara, Tuhan memanggil kita. Dia memberikan kita kuasa dari yang maha tinggi. Kita mencatat roh Tuhan ada pada kita. Untuk menyampaikan kabar baik. Supaya kita berdoa bagi orang-orang yang terpenjara. Bagi orang-orang yang sakit. Taukah saudara, di dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang sedang menantikan doa-doa kita. Kasih kita, pertolongan kita. Mereka kehilangan pengharapan, mereka putus asa. Taukah saudara, satu kali Yesus berjalan di Nain. Dia ketemu seorang janda yang anaknya akan dikubur. Tapi waktu Yesus ada di sana, ada sebuah pengharapan. Anak ini dibangkitkan kembali. Itulah kehadiran kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Betapa indahnya tapak-tapak kaki yang membawa kabar baik. Kita punya kuasa untuk mengalahkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Di dalam kita ada kuasa kesembuhan. Akita mencatat Yeskel 47 ayat 9. Kemana saja sungai itu mengalir, Di sana ada kehidupan. Bapak Ibu, mari bergerak. Mari doakan orang. Mari bersaksi supaya orang-orang disembuhkan dan dipulihkan. Doakan nanti kami bulan Juni, Kami akan berangkat ke NTT dalam pelayanan kasih. Membawa Injil keselamatan. Supaya anak-anak Tuhan di Timur, Mendapatkan kabar baik. Dikuatkan, dihiburkan, Disembuhkan oleh berita Injil. Kopang kami, saudara yang terbeban untuk memberikan Alkitab, Obat-obatan, baju-baju bahkan. Menyediakan gitar bagi hamba-baba Tuhan. Kita akan menerobos daerah Timur, Dari kapan soe, saudara. Kita naik, Dan di belakang Gunung Mutis, Perbatasan Timur Leste. Kita akan mendoakan, Orang-orang yang di sana yang tanahnya kering dan gersang, Dan mereka masih dalam kehidupan yang sulit. Saya berdoa, Hati Tuhan menjadi milik kita. Dan Tuhan memberkati kita, Berlimpah-limpah. Salam Salamisi buat kita semua.